Hai selamat siang anak-anak siang Pak sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masih puasa semua masih Pak ya Alhamdulillah kalau masih puasa semua itu kenapa di asrofi gak masuk itu di absen sakit Pak sakit apa baru-baru hari ini ya di sini Bapak akan akan mengajarkan tema tentang keragaman budaya bangsaku tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau suku bangsa tarian rumah adat Indonesia serta agama tahu Pak banyak pulau ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa budaya dan fit yang berbeda-beda namun tetap dalam satu NKRI negara kesatuan Republik Indonesia keragaman budaya tersebut memakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita wajib mensyukurnya kita tidak boleh merendahkan suku bangsa lain dan suku bangsa sendiri sebagai suku bangsa yang terbaik coba tambah mempunyai peta tetap tak adat tetap budaya Muycaten Terbaik kalian makeup putnya gemencias takdak 願ai Coba kalian amati Coba kalian amati di Sepuat Kota mana saja Yang pertama itu Kota mana Padang Yang kedua Jakarta Yang ketiga Bali Yang Pasar ya Bali Yang keempat Pakasar Yang keempat Pakasar Dan yang kelima Ambon Ya berdasarkan peta budaya itu coba kalian Jakarta yang mana Pak Jakarta yang ini Yang ini Jakarta Yang nomor dua Ya yang nomor dua itu Jakarta Itu tulisannya kurang kelihatan Ya nomor dua Jakarta Coba kalian setelah mengamati Kerjakan Soal peta budaya Ya itu ditulis Bawahnya itu Di Bawahnya itu Bawahnya aja Bawahnya aja ja rugi-jang Pendua Hai bagaimana saya tanyakan setelah itu kita mengamati suku Minang kita mengamati menganal suku Minang yang ada di kota Mereka adalah kelompok etnis yang diadet di Sumatera Barat selain bahasa bahan orang Menang juga menggunakan bahasa pelayan alat kunci tradisional Menang adalah talepong talepong dimainkan dengan cara dipukul alat kunci tradisional lainnya yang dimainkan dengan cara dipukul adalah tanggungan masyarakat Minang juga memiliki banyak jenis tarian yang namanya tari pasang bahan dan tari piring tari pasang bahan biasanya ditampilkan dalam teksa agat rumah agat Minang disebut rumah gadang yang terbuat dari bahan kayu rendang merupakan salah satu masakan tradisional suku Minang yang terkenal bahan telah dirahkan telah dikenal di negara lain makanan khas masyarakat suku Minang lainnya yang juga digunakan adalah kate padang dan Jendeng Galatu orang Minang gemar berdagang dan merantau berdagang dan merantau ke daerah lain pengguna yang terkenal adalah cerita si Maling Kunang jadi Maling Kunang itu ceritanya dari padang ya Cuma nah setelah membaca itu kalian kerjakan temukan informasi penting dari bacaan tadi buatlah kesimpulan kalian berbentuk peta pikiran Bapak membagikan selembar kertas lalu buat peta pikiran temukan 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 penuh bisa lupa di nama nanti berapa nilai selamat menikmati ada yang ditanyakan tidak kita bisa mengenal suku Minang dengan jelas ya perbedaan itu daerah Indonesia ada beberapa perbedaan rumah adat wilayah dan lain sebagainya kita harus saling menghargai tidak boleh saling mengejek ada yang ditanyakan bapak akan bertanya tentang suku Minang setelah membuat peta pikiran bisa belah pertanyaan bapak ya jelaskan perasaan Mbak Barnetas telah membaca tentang suku Minang kalau saya membaca saya jadi tahu Pak kalau tentang itu dari padang terus tari-tarian dari Minang itu juga Pak kita bisa mengenal makanan daripada ya terus yang kedua dikirin bagaimana cara memperkenalkan budaya Minang pada orang di sekitar kita kita bisa menarikan tari piring jepetas gimana saja untuk mengenalkan suku Minang pada masyarakat Indonesia setelah mendapatkan informasi tadi apakah kalian semua berasal dari beraya sama dari Palembang Mbak Barneta dari mana saya dari Pak Cutan Pak Pak Cutan kalau Dik Ririn dari Palembang dari Padang ya bukan Pak dari Sumatera Sumatera Selatan ya kalau Dik musikah misikah wah jauh kau sekalian jauh kalau di Amirah dari Bali bisa nari belsi kalau bisa lain kali nari ya jauh di depan kelas kalau di Seti dari Irian yang kedua apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang berbeda-beda jadi kalian harus saling menghormati ciri khas budaya-budaya tersebut lain kali jangan suka mengajak ya kasihan yang dikutikan yang diecek kita harus saling menghargai kemarin sampai nangis Aduh apalagi kalau sampai nangis bahaya nanti dimarahi orang tuanya lain kali jangan bilang ya terus yang pertanyaan tiga bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada saling menghargai Pak penerima terima saya berteman tidak mengecek tidak membedakan teman dengan siapa saja tidak membedakan warna-warna kulit tidak membedakan bentuk rambut dan warna rambut pakai jilbab selanjutnya kita simpulkan bersama materi yang telah kita pelajari kita mempelajari apa saja kita mempelajari peta budaya kota-kota yang berada di Indonesia kita mempelajari suku guna mengenal masakan suku guna harian yang adat-hari-hari-hari piring terus juga bisa mengenal cerita malin undang dari sana ya dari Sumatera Barat rumah adat-hari-hari pilihan ya coba kalian yang ada mungkin ada yang ditanyakan Pak dulu yang belum mengerti tentang hal-hal yang tadi hai 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 di kanetanya Coba ditanyakan Bapak masih disini kalau ada yang belum mengerti tanyakan dari rempah-rempah dan dari jaging sapi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini kita menyanyi terlebih dahulu kita menyanyi bagimu negeri coba kita dipimpin teman-teman kita menyanyi bersama-sama ya satu-dua-tiga bagimu negeri kami berbakti bagimu negeri kami berbakti bagimu negeri jiwa raga kami Pak Pandena gak hafal kalian kali dihafal kan ya besok nyanyi lagi yang hafal ya besok yang mimpin ganti adik ririn nyanyi lagi siapa? ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini malah kita berdoa menurut percayaan dan agama masing-masing coba adik Zeti dipimpin doa 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 selesai mungkin materi yang saya dapat dapat sampaikan itu atau kurang lebihnya mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau pulang hati-hati di jalan ya iya pak kalau nyebrang tengok kanan kiri iya pak